Assalamualaikum Halo Welcome back to my youtube channel Bunda Jaharajah Nah di video kali ini Aku mau ngajak teman-teman Tur isi kulkas aku Abaikan suara-suara yang bocor ya Karena ada anak aku lagi buka-buka snack Oke kita mulai ya Mumpung aku habis belanja Mingguan jadi aku tuh nyetok Untuk 2 minggu Kedepan gitu ya Tapi gak semuanya ya untuk 2 minggu Terhusus untuk Protein hewaninya aja Kalau yang untuk nabatinya Protein nabatinya itu seminggu aja Sama buah-buahannya Jadi kita mulai dari yang paling bawah dulu Dari pintu Pintu dulu ya Nah di pintunya ada Botol minum Ini ada 5 Sebenarnya aku punya banyak ya Tapi karena pecah Nah ini untuk Sekarang ini aku gak Stok sirup ya Karena kami baru sembuh dari sakit Tapi jangan khawatir Masih ada minuman saset Kayak susu saset Susu anak-anak gitu ya Susu apa Susu Z ya Nah ini ada minuman air putihnya aja Nah seperti ini ya penampakannya Kulkas aku ini tuh kecil banget ya Teman-teman Tapi 2 pintu Nah mereknya itu Panasonic Jadi ini recommended banget ya Siapa tau ada yang mau nyari Kulkas yang pas Bisa muat banyak Nah ini muatnya cukup banyak Terus untuk Freezernya Yang atas tuh besar Meskipun dia kecil Tapi dia jadinya 2 pintu gitu ya Teman-teman Dan tingginya juga tuh Kalian lihat sendiri Gak tinggi-tinggi banget Terus Aku mulai aja Dari pintunya tadi ya Aku sambung langsung Ini ada Mises Harris Nah biasanya Kalo anak-anak aku buat Minuman dingin Kayak pop es gitu ya Kepake Nah ada Ini sisa-sisa cabai ya Kebetulan cabainya aku metik Di belakang ya Beberapa minggu Ini aku gak beli cabai Alhamdulillah Pohon cabai aku berbuah dengan lebat Dan ini ada sisa Kayak sisa jeruk nipis gitu Dan aku juga beberapa hari Gak beli jeruk nipis Karena masih ada sisa ini Ini aku kembalikan kesini lagi Terus disini ada telur Telur aku gak pernah beli banyak Paling banyak itu beli 10 aja Karena dekat rumahku ada warung gitu ya Aku juga beli telur ini Di warung dekat rumahku ya Temen-temen Gatal tenggorokanku Maaf ya temen-temen Ini telurnya ada sisa Ini sisa 7 ya Karena biasa kalo aku beli 10 3 nya aku masukin gitu Sisanya 7 Aku taruh kulkas Terus lanjut Kita ke yang paling bawah Itu buah-buahan Nah ini kebetulan aku habis belanja Buah-buahan ya temen-temen Nah ini tuh buahnya lumayan banyak ya Tadi aku beli Ini anggur Biasanya aku gak beli anggur ya temen-temen Tapi kali ini Karena kebetulan ada yang kemasan kayak gini Aku liat tadi di tukang buah Ini 65 ribu Kalo di tempat aku Buah-buahan lumayan mahal ya Nah ini aku lupa Tadi berapa aku belinya Pokoknya keseluruhan Tadi aku beli buah Habisnya sekitar 120 gitu ya Karena ada anggur Kalo gak ada anggur Biasanya gak nyampe 100 ribu Paling 70 ribu Aku beli buah Itu paling banyak Nah ini tadi kuini Sekilonya cuman 10 ribu Di tempatku lagi musim ya Mangga kuini gitu Yang harum itu Terus ini apel Apelnya cuman beli 2 biji aja ya Asal ada aja Gak harus yang Untuk buah-buahan Biasanya aku ganta-ganti Nah kalo untuk jambu biji sendiri Aku gak pernah ganti-ganti ya Kalo ada orang jual Pasti aku beli Karena aku suka dan cocok gitu ya Sama aku yang ada asam lambung gitu ya Untuk jambu biji sendiri Jarang gitu ya Bikin asam lambung Aku kambuh Nah ini di rak kedua dari bawah Ada Ini ada selada dan timun Ini biasanya kalo aku lalap Aku ngelalap gitu ya Aku masak kayak goreng ayam gitu ya Bikin sambal Terus langsung aja Pake timun sama Daun selada itu Tanpa dimasak lagi Kan itu memang untuk mentah ya Nah ini ada buncis Aku beli buncis 5 ribu Nah temen-temen di tempat aku Kalo beli buncis 5 ribu Habis Cuman dapet segini ya temen-temen Kalo di pasar besar Enggak Tapi kiloan ya Aku pernah belanja di pasar besar Malah busuk Saking banyaknya gitu ya Jadinya mubazir Jadi aku belanja di deket sini aja Ini aku lupa harganya berapa Terus Ini ada daun bawang Ini daun bawang aku beli tadi 5 ribu Dapetnya cuman segini Gak tau kalo temen-temen ya Apalagi mahal Memang ya daun bawang Bukan cuma mahal kayaknya Tapi juga langka Nah ini ada ikan asin Sisa sedikit Ikan asin itu meskipun sedikit Itu tetep disayang ya temen-temen Karena seenak itu Nah ini ada Tempoyak Untuk temen-temen yang dari Kalimantan Terus aku liat juga temen-temen yang ada di Sumatera Itu tau sama tempoyak ya temen-temen Mungkin kita sama Ini abaikan toplesnya bekas Tahu susu Aku adalah penggemar Tahu susu Jadi aku lebih sering belanja Tahu susu Daripada tahu-tahu yang lain Meskipun harganya lebih mahal Tapi kalo tahu susu ini Aku biasanya untuk cemilan ya Kayak digoreng gitu aja Aku taruh dulu ya Nah biar lebih rapi Lanjut ke sebelah sini Nah ini ada Cabai merah Aku sebenernya pengen beli cabai keriting ya Cabai keriting lebih banyak Biasanya kalo 5 ribu Kebetulan cabai keriting habis Jadi adanya cabai merah aja Nah ini seperti yang aku bilang tadi Aku suka beli tahu susu Nah ini Jadi tempatnya masih bisa Untuk naruh gitu ya Beberapa kali Nah kalo udah pecah Tinggal ambil lagi gitu ya Sisa-sisa tahu susu Yang biasa aku pake Nah ini ada Bumbu baso Biasanya aku buat baso Terus ada Keju slice ya temen-temen Keju slice Sama ada nori Biasanya ini untuk bikin cemilan Kalo gak bekal Terus aku taruh tempe disini Nah tempe aku cuma beli satu papan Terus disininya ada terong Nah keliatan kan Ini ada oyong Gambas Nah terus kalo disini tuh Ini ada obat herbal aku ya temen-temen Kayak akar-akaran gitu Sekarang lanjut Kita ke Yang bagian Freezernya Nah ini aku juga baru aja Habis belanja Ini tuh biasanya untuk 2 minggu ya temen-temen Aku biasanya habis sama ini Sama nugget segala macem Tuh biasanya 2 minggu Kalo gak 10 hari gitu ya Paling cepat 10 hari Jadi kalo untuk 1 minggu tuh Lebih ya temen-temen Nah ini aku punya ayam Ayamnya aku pisahin Yang di paling bawah ini Untuk tulangannya Tulang-tulangnya Terus Untuk yang di atas Ini khusus dagingnya Terus untuk yang disini Ikan patin Tadi aku beli 1 ekor Aku bagi 2 Terus ada juga Ini ikan Apa ya Aku lupa Ini ikan laut Pokoknya ikan lajang Kalo gak salah Yang kayak sardin gitu ya Terus ini ada ikan saluang Tadi aku belinya 1 bungkus Aku gak tau berapa beratnya Terus ini juga ada Ikan Nila Terus ini hati sama ampela Terus ini ikan nila lagi Terus Nah Kalo untuk hari ini tadi Aku masak ceker ya temen-temen Jadi cekernya gak aku taruh kulkas Nah ini adalah Bahan-bahan es kulkul Sama Bahan untuk bikin es Smoothie Smoothie ice Biasanya kan Kalo bikin smoothie itu kan Yang sudah membeku Seperti ini Ini belum beku ya Karena baru aja dibuat Ini ada pisang Terus ada Melon Sama semangka Ini tinggal ini aja ya Kalo kemarin Waktu belum ada Ikan Biasanya aku buat es kulkul itu Kalo kulkas Nunggu kulkasnya kosong Terus ini ada nugget Kalo untuk nugget Cuman ada 2 bungkus aja ya Aku lagi gak Ini gak Nyetok frozen food Karena memang Lagi bosen aja Sama frozen food Biasanya kalo Lagi suka Sama frozen food itu Aku tuh nyetoknya Banyak banget ya Teman-teman Nah Terus Untuk di atas kulkas Nah teman-teman Bisa lihat sendiri Ini ada Topless Permen-permen Terus ini ada Bunga Nah biasanya aku Bunga itu Gak pernah ketinggalan ya Pasti ada Dimanapun berada Selalu ada bunga Terus Di atas ini Ada gelas Ini gelasnya bisa dipake Kok teman-teman Selain untuk pajangan Untuk dipake Juga bisa Oh iya Aku lupa Ngasih tau Tadi Aku punya cemilan ya Teman-teman Ini tadi lupa Direview ya Jadi Cemilan ini tuh Aku belinya per pack Biasanya Jadi kalo mau Enak itu kan Biasanya kayak Coklatas gini kan Nah ini tuh Enaknya Dalam keadaan dingin Gitu ya Dimakannya Jadi aku Memang sengaja Taruh di kulkas Biar dia dingin Ini kalo Freezer aku lagi kosong Itu biasanya Aku taruh di freezer Teman-teman Nah seperti ini aja Untuk cemilannya Nah ini tuh Aku beli Satu pack Gitu ya Masing-masing Satu pack Ini ada empat macam Momogi yang Tutti frutti Sama yang jagung Ini yang paling favorit Gitu ya Kalo yang ini Aku baru nyoba Hari ini aja Biasanya aku belinya Yang jagung Terus Kalo untuk yang ini Biasanya yang keju Nah Kalo yang Coklatas Memang yang ini Ukuran ini Aku memang biasa Beli yang itu Tapi kalo Momogi yang ini Aku baru beli hari ini Aku baru nyoba Aku penasaran aja Gitu ya Rasanya Gimana Jadi ini Biasanya kalo beli Satu pack Kayak gini Ini masih ada sisanya Teman-teman Aku taruh Nah nanti kalo yang disini Habis Baru aku balikin lagi Kesini Gitu Jadi untuk Minuman Sirup-sirup Aku gak Gak Setok ya Teman-teman Kebetulan Untuk minggu ini Aku punya Untuk bulan ini Aku punyanya Minuman saset Kayak susu saset Gitu ya Untuk anak-anak Biasanya Nah kalo sirup itu Biasanya tuh Aku taruh di botol-botol Kayak gini aja Ini aku ganti Gitu ya Pake sirup Biasanya Tapi karena aku Kalo sirup itu kan Biasanya Kulkas aku Cepat kotor Seperti itu Oke ya Teman-teman Sudah dulu Untuk videoku kali ini Semoga video ini Bermanfaat Tur kulkas aku Jadi Ini tuh temanya Kulkas kecil Nah Saksikan sendiri ya Kalian lihat sendiri ya Betapa kecilnya kulkas aku Nah kecil banget ya Teman-teman Jadi tingginya Seini Sedada aku aja Jadi kulkasnya kecil Muatnya banyak Bisa untuk Dua minggu Bisa untuk Untuk ya Minimal 10 hari ya Teman-teman Karena kan Kita gak mungkin Masak setiap hari juga ya Nah ini tuh Pecah ya Sebenernya ini Ada lagi Untuk muatannya Sebenernya bisa Muat lebih banyak lagi Kalo gak pecah Kemarin itu Jadi Oke Sudah dulu Tur kulkas aku Terima kasih Sudah menonton video Sampai detik ini Semoga sehat selalu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye 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 Sub indo by broth3rmax